Al-Fatihah Tidak bisa Al-Quran hadith itu sumber hukum Produk hukum Untuk memahami sumber hukum itu Sehingga lahir produk hukum Mesti ada ilmunya Gini gini Bapak ibu sekalian obat itu kan produk Ya kan Baik untuk mendapatkan obat Mesti tahu ilmu meracik obat Dan ilmu mendeteksi penyakitnya Maka kan belajar dokter kan belajarnya lumayan tuh Ya kan Ada praktek dulu setelah belajar Mau spesialis ngambil lagi Bahkan nanti spesialis mata gak boleh ngobati telinga Spesialis telinga gak bisa meriksa jantung Saya dokter kok pak Dokter apa Nah ini untuk yang fisik saja Kita bisa paham Sedangkan Al-Quran dan hadith bukan sekedar obat fisik Obat ruh Penyakit fisik mesti belajar Penyakit ruh Lebih dalam lagi belajarnya Karena itu ketika Allah menurunkan sumber hukum Sebagai solusi dalam kehidupan Maka ilmunya pun diturunkan Dan minta kita supaya belajar Iqra Baca Belajar Belajar Maka ada yang belajar 10 tahun 20 tahun 30 tahun Kedokteran belajar Bisa 6 tahun Agama itu belajar Bisa 20-30 tahun Saya sampai sekarang masih belajar Saya itu hampir sepenuh hidup saya Itu pakai belajar Pakai belajar Dari kecil mulai belajar Al-Quran sampai sekarang Taruh lah mungkin saya 4-5 tahun Belajar pertama ya Sampai sekarang usia 35 tahun Berarti hidup saya 30 tahun belajar Sampai sekarang saya masih belajar bu pak Saya punya waktu khusus Untuk mengulang kembali Baca lagi kitabnya Lihat lagi Kalau ada yang salah dikoreksi Saya juga belajar yang lain Saya belajar bahasa Bahasa saya pelajari juga Supaya mudah untuk berinteraksi Saya belajar bahasa Jepang Saya belajar Otashiwa, Indonesiano, Adidas Saya belajar bahasa Jerman Saya belajar Bahasa Perancis Saya belajar Comment ça va? Servet bien? Bonjour Itu ya Itu belajar Supaya bisa komunikasi Gak apa-apa Mumpung masih hidup Mumpung masih hidup Belajar Ada waktu kita belajar Isi aja Daripada isi yang gak-enggak Pikirkan yang macam-macam Belajar Bikin status yang gak jelas Aku ingin mencapai surgamu Ya Allah Belajar 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 Isi aja Supaya hidup kita itu jelas Nah apalagi Jika anda ingin paham Al-Quran Dan sunnah Gak bisa nyimpulkan sendiri Apalagi Kemudian baru belajar Bisa baca Uh Udah bikin patwa Itu yang repot Inilah yang terjadi Pada Syahrul kemarin Muhammad Syahrul Yang saya bahas disini Itu kan gak ada gurunya Bu Pak Gak ada guru Arsitek Baca Quran Baca hadis Gaul dengan orientalis Tiba-tiba punya pandangan hukum Bikin fatwa Hubungan seksual Di luar nikah Halal hukumnya Itu kalau Abu Jahal masih hidup Kaget tuh Abu Jahal Beneran Beneran Kalau yang Mungkin gak kaget Abu Jahal kaget Abu Jahal Abu Lahab Sebab di Di tata hidup Jahiliyah itu Nikah itu terhormat Makanya Nabi Muhammad itu Ketika ditawari Disogok oleh mereka Ya kata mereka Muhammad sudah lah Kamu ingin jadi pemimpin Kami berikan yang terbaik Kamu ingin perempuan Paling cantik Yang kamu ingin miliki Kami fasilitasi Untuk pernikahanmu Bahasanya Kami nikahkan Bukan kami bokingkan Kami nikahkan Di nikah itu Itu sistem hukum Terhormat di Jahiliyah Untuk pernikahan Di orang yang berhubungan Tidak menikah Itu celah di Jahiliyah itu Walaupun jadi keseharian Itu amalan keseharian Untuk menunjukkan Sifat Jahiliyah Tapi itu aib di mata mereka Cuman karena Jahiliyah Itu dipraktekan Yang terhormat itu nikah Jelas ya Makanya kalau teman-teman Kembali belajarnya benar Bersumber dengan cara yang benar Itu akan mendapatkan Kesimpulan yang benar Dihati-hati ya Hati-hati Amanat para ulema kita dulu Walaupun hafal ratusan ribu hadis Tapi tidak paham isinya Jangan memberikan fatwa Bisa salah nantinya Bisa keliru Saya dalam waktu dekat ini Insya Allah juga Dengan teman-teman Sudah kumpul-kumpul Dengan Ustadz-Ustadz juga Saya usulkan Alhamdulillah ada yang ingin Membuat juga aplikasinya Kita ingin membuat aplikasi Untuk menerangkan Ustadz Atau sistem web Jadi menerangkannya Begini maksudnya Latar belakangnya Ini Ustadz ini ada berapa Di daerah ini Di wilayah ini Di Indonesia pada umumnya Backgroundnya apa Ini ahli fikir Ini ahli tafsir Ini ahli hadis Ini ahli Quran Jadi kalau Bapak Ibu ingin belajar Tinggal buka Klik Tanah kusir Ustadz ini ada sekian Yang tafsir Datang ke tafsir Hadis datang ke hadis Karena tidak semua Ustadz Menguasai semua ilmu Belas ya Baik Kalau susah bagaimana Ustadz Bisa gak ke Ustadz Google Google juga gak ada Sana ilmunya Awas hati-hati Saya bersabar aja Dengan situasi sekarang Karena saya Anggap wajar biasa Yang baru belajar Kita hormati Yang semangat gak apa-apa Makanya kalau ada orang Misalnya cepat menyalahkan Atau apa Dipahami aja Mungkin baru belajar Jangan ikutan marah Saya membiasakan diri Untuk tidak mencelah Atau membiasakan marah Tidak apa-apa Mungkin baru belajar Saya baru seumur-umur Di Indonesia Di Tripoli Saya diminta memberikan fatwa Ya kemudian Apa jadi Amin khutbah Amin khutbah itu Kayak ketua emu'ilah Kalau di kita gitu kan Diboleh ngasih fatwa Boleh ngasih pertimbangan hukum Bahkan kalau ada orang Mau khutbah Itu teksnya dikeserahkan Lu ke saya untuk dicek Dicek dulu Dilihat baru boleh khutbah Jadi saya yang tentukan Untuk khutbah Di jamiah dawah islamiyah Boleh silahkan naik Disini saya disebut bid'ah Ustadz bid'ah Kata ya Ya gak apa-apa lah gitu Nikmat juga Alhamdulillah Tapi gak apa-apa Gak usah marah Karena mungkin belum tahu Ya Tak kenal maka kata Taruh Aduh Ibu kenal dengan suami tetangga Tentu dah harus sayang Taruh Sa'afwan Sayyidin bertanya Bagaimana menurut Buya Bagi orang-orang yang sering Mengakhirkan sholat isya Boleh Kalau memang ditujukan Untuk bisa Menunaikan tahajud Di malam harinya Jadi mengakhirkan sholat isya itu Satu rangkaian Dengan tahajud Ya makanya sunnah itu boleh Kalau Anda ingin akhirkan Akhirkan sholat isya Ada dua biasanya Satu kondisi pengajaran Sedang mengajar Kalau jamaahnya itu saja Yang ikut jamaahnya itu Misal Anda sedang pengajian nih Tanggung misalnya pembahasan itu Yang ngaji itu saja Yang jamaah isya pun itu Maka itu boleh menyempurnakan dulu Pengajiannya Kemudian sholat isya Dengan niat takhir Bini yati takhir Tapi kalau pengajian itu Di tempat umum Yang orang lain bisa mampir sholat Maka sunnahnya berhenti sejenak Sholat dulu Karena ada orang yang gak ikut ngaji Mungkin ingin ikut sholat saja Begitu Anda teruskan ngaji Tidak ada kesempatan dia Untuk sholat di situ Dia pergi Oh gak ada jamaah di situ Begitu pergi meninggal Siapa yang tahu jawab Kalau bin yati tahajud Boleh Pengajian di masjid An-Nur Tanah Kusir Dimulai Ba'ada Maghrib Selesai jam 3 malam Misal Nyambung ke tahajud Untuk mengerjakan sunnah Misal Itu silahkan aja Jadi kalau Anda ingin mengakhirkan isya Bin yati tahajud Dengan niat Menyambungkan sholat isya Dengan tahajud Sahabat yang sering mengerjakan itu Namanya Umar bin Khattab Dan itu pun dikonsultasikan Kepada Nabi Dan Nabi mengizinkan itu Jelas ya Jadi kalau niatnya Mengakhirkan isya Supaya bisa bangun Dan nonton bola Maka itu Tidak dibunarkan Terima kasih telah menonton Terima kasih.